Halo teman-teman Zekers, jumpa lagi bersama saya, Edy Rama. Di video kali ini, kita kedatangan sebuah mesin baru, Bambu Lab A1 Tombo. Mesin ini adalah mesin yang harganya terjangkau, tapi memiliki fitur yang sangat lengkap, mulai dari Full Automatic Calibration hingga Multi Color Print yang bisa hingga 4 dan 8 warna sekaligus. Ingin tahu gimana ulasan singkat dari mesin ini? Simak terus videonya di 3D Zeku Indonesia. Sebelum kita mulai review, singkatnya kita awali dengan melihat secara fisik dari mesin ini. Yang signifikan terlihat oleh kalian, pasti adalah pertama dari mesinnya ini, satu kesatuan, dan di sini ada alat kedua yang namanya AMS, Automatic Material System. Kedua barang ini sudah langsung dalam satu paket pembelian, begitu buka kardus sudah langsung dapat, dan kalian tinggal pasang untuk bisa ngoverin 4 warna. Sekarang kita rinci dari mekanikannya ya. Kita mulai dari mesinnya dulu, seperti biasa kita awali dengan area tool head. Tool headnya ini sudah menggunakan sistem gerak pakai linear rail, terus di sini ada sistem pembuangan filamen, jadi bambu E1 itu setiap kali dia nge-print, persiapan nge-print, penggantian warna dan segala macamnya akan membersihkan nozzle secara otomatis. Di area sini, jadinya itu akan membuat hasil print kalian menjadi bersih, nggak ada lagi resiko gumpalan-gumpalan filamen yang biasanya mengotori cetakan ya. Terus kalau kita geser ke kanan bentuk, di sini ada tuas, tuas yang menekan si pisau di dalam extruder ini buat motong filamen. Jadi mesin ini entah saat terjadi bahan abis, penggantian bahan atau kalian mau unload dan load filamen, filamennya itu akan terpotong, jadi bagian yang meleleh dari filamen itu nggak akan keangkat sampai ke area extruder. Ini akan membuat extruder-nya lebih aman dari resiko nyangkut filamen yang menggumpal atau meleleh di dalam hotend ya. Dari atas extruder akan terhubung selang 4 biji langsung menuju ke AMS. Nah, di AMS ini, cara masukin filamennya juga gampang banget, kalian tinggal masukin filamen ke roll-nya ini sesuai dengan nomernya, lalu dorong ke extruder di AMS-nya sesuai dengan posisi roll yang kalian pasang gitu ya. Cocokin nomer ini sesuai dengan nomer yang ada di roll-nya ya. Kemudian di sini tinggal kalian jepit, nanti filamen bisa dimasukin di sini. Karena di sini ada sensor yang mendeteksi filamen, nanti begitu filamen dimasuk sedikit aja, maka si extruder ini akan langsung menarik filamen sampai ke extruder hotend gitu. Nah, sekarang kita akan bahas masalah spesifikasi umum dari mesin ini. Yang pertama dari build volume dulu ya, buat kalian yang penasaran dengan ukuran cetaknya, mesin ini memiliki kapasitas 256 x 256, tingginya juga 256, alias mesin ini biarpun kelihatan lebih kecil, tapi memiliki kapasitas yang sama dengan bambulep X1 karbon di sebelahnya. Lalu juga suhu nozzle bisa sampai 300 derajat, suhu bed bisa sampai 100 derajat, dan nozzle yang terpasang di mesin ini sudah langsung menggunakan nozzle stainless steel secara bawaan pabrik. jadinya itu akan lebih aman, lebih awet, dan juga hasil print kalian akan lebih bersih dari resiko kerusakan nozzle ya. Lalu, karena tadi nozzle yang terpasang di mesin ini sudah menggunakan tipe stainless steel, maka secara bawaan pabrik, mesin ini sudah bisa langsung kalian pakai buat nge-print bahan seperti PLA, PTG, ABS, TPU, dan juga polikarbonat. Setelah ini tuh ntar kalau kalian mau nge-print bahan-bahan yang abrasif, kalian bisa dengan mudah mengganti nozzle ini menjadi yang lebih bagus di hard and steel untuk nge-print bahan-bahan seperti komposit carbon fiber, glass fiber, dan segala macamnya. Kemudian, dari bed-nya, mesin ini menggunakan bed double side, tuh ya, jadi, nanti kalau salah satu sisi bed itu kotor dan kalian lagi males bersihnya, tinggal balik aja permukaan bed-nya gitu. Untuk print speed, mesin ini bisa lari hingga 500 mm per second dengan aklarasi hingga 10.000 mm per second. Meskipun secara optimal, kita sarankan larinya di 300 mm per second dengan aklarasi 6.000 mm per second. Itu ada di Bambu Studio ya. Jadi, udah begitu kalian buka Bambu Studio, itu settingannya udah langsung optimal. Jadi, ntar antara hasil print, durasi print, dan juga hasil print itu paling terbaik. Oke, sekarang kita bahas langsung dari LCD dan juga user interface dari mesin Bambu Lab A1 Combo ini. LCD-nya itu dalam keadaan mesin baru dibuka dari kerdus, dia akan posisi ke samping seperti ini. Bisa kalian putar ke depan, seperti kaca spion pada kendaraan, begitu. Dan, begitu dinyalakan, yang pertama kali kita lihat adalah gambar kapal benci. Saya nggak tahu ya, kenapa Bambu memilih thumbnail ini buat di menu depannya. Terus, secara tampilan awal, ini semuanya kelihatan sederhana, simple, dan informatif ya. Jadi, nggak terlalu ribet untuk dipelajari buat kalian yang baru. Pertama kali megang 3D print, atau baru belajar, ataupun baru mau tarjun di dunia 3D print, pasti akan sangat mudah memahami menu-menu dari mesin ini. Yang pertama, kita bahas adalah menu yang di sebelah bawah kiri, ada menu filamen. Menu filamen ini, secara otomatis akan langsung mendeteksi pemasangan AMS, karena mesinnya terpasang AMS. Sementara di sebelahnya ada menu filamen kelima. Nih, pada menu AMS ini, kita bisa merubah settingan filamen sesuai dengan yang terpasang di AMS. bisa kita klik edit, lalu kita bisa pilih jenis filamennya, mereknya, warnanya, hingga dynamic pressure control. Atau, kalau buat kalian yang ingin, yang biasanya kendala hasil print kurang presisi, bagian sudutnya kurang tajam, dan segala macamnya, inilah obat dari bambu A1 buat mengatasi masalah hasil print yang kurang presisi di mesin-mesin printer lainnya. Berikutnya ada menu control. Di menu control ini, kita bisa mengatur suhu nozzle, suhu bed, dan juga kecepatan print, serta kipas, dan juga lampu. Bisa kalian lihat, begitu kita pencet, lampunya nyala ya. Lalu ada juga menu extrude, buat mengeluarkan filamen, dan ada menu move XYZ. Ada gambar home juga di tengahnya. Berikutnya ada menu setting. Di menu setting ini, adalah menu-menu yang sifatnya optional ya. Bisa kalian setting, buat menyesuaikan, parameter mesin, mulai dari kalibrasi, nozzle, maintenance model, terus juga ada print option, lalu ada image option, lalu ada camera option, dan segala macamnya ya. Jadi sebagai informasi, di menu setting option ini, ada bagian camera option. Ini kalau kita nyalakan settingan video, dan timelapse mode on, mesinnya itu akan selalu otomatis, merekam video proses print. nanti akan save di memory card internal dari si mesin ini, tinggal kalian download lewat menu bambu handy ya. Terus ada settingan firmware, bahasa, screen off, dan segala macamnya ya. Lengkap banget. Yang terakhir adalah settingan menu asisten. Ini adalah lembar informasi, kalau nanti mesinnya itu minta update firmware, ada minta notifikasi, dan segala macam pemberitahuan yang muncul, saat print, atau saat persiapan, atau segala macamnya, nanti akan muncul di sini. Jadi selama ini statusnya masih oke, maka mesin kalian dalam keadaan bagus. Nanti kalau ini berubah jadi, gambar robot lagi marah, itu tandanya mesin kalian perlu dipengecekan ya. Gitu. Nah, itu tadi soal layar, sekarang berikutnya kita pindah ke bagian konektivitas. Untuk konektivitas mesin ini, kita bisa atur lewat menu setting, di sini ada namanya, Wi-Fi, bisa terhubung ke Wi-Fi, bisa juga lewat LAN ya. Nah, nanti kalau mesin kalian sudah terhubung lewat Wi-Fi, kalian bisa langsung konekin, hubungkan mesin ini ke bambu handy, atau bambu studio ya. Nih. Nah, sekarang kita akan mencoba menghubungkan dari mesin ini ke software bambu handy yang ada di smartphone ya. Tersedia di Play Store, Android, dan juga App Store. Di sini saya buka bambu handy. Lalu di bagian device ini, kita klik, lalu kita klik, add printer di bagian atas. Nah, sekarang, software ini akan meminta untuk scan barcode yang ada di layar mesin. Tuh, langsung terhubung ya. Jadi responsif banget software ini. Kita tinggal klik, read and accept, lalu klik confirm to build, to buy. Nah, sekarang kita lihat, dia butuh beberapa detik buat menyambungkan. Nah, login device sukses. Sekarang kita akan bisa mengontrol mesin ini lewat aplikasi di handphone ini. Contoh misal, kita cobain fitur homing ya. Nah, tuh. Mesin ini bisa bergerak lewat kontrol dari smartphone. Ini. Nah, selain dari fitur masalah remote printing, remote navigasi, dan segala macamnya, bambu handy ini juga bisa kalian gunakan untuk memonitor webcam dari si mesin. Contoh misal, kita coba lihat ini ya. Laitu. Langsung kelihatan Wi-Fi-nya. Dan ini karena sistemnya berbasis cloud, jadi meskipun ntar kalian sedang ada di luar ruangan, lagi ada di tempat yang terpisah dari mesin, software ini akan tetap bisa memonitoring mesin dari manapun. Nah, itu tadi adalah ulasan singkat dari bambu ewan kombo ini. Sekarang nggak usah panjang lebar, langsung aja kita memulai fungsi awal dari mesin ini. Yaitu self-detect dan self-kalibrasi dari menu di layar. Pertama kita masuk di menu setting, lalu kita klik maintenance, dan di sini ada menu calibration, kita klik calibration-nya. Seperti yang bisa kalian lihat, di sini ada rincian kalibrasinya apa saja, mulai dari motor noise cancellation, supaya gerakan mesinnya lebih halus, lalu ada vibration compensation buat mengkompensasi gitaran mesin ini saat ia sedang nge-print, lalu ada auto-bed level buat memastikan bahwa first layer di objek yang kalian print selalu napak dengan sempurna ke permukaan bed. Sekarang langsung aja kita klik start. Nah, pertama mesin akan mulai homing. Untuk ukuran mesinnya, dengan harga terjangkau, mesin ini menawarkan fitur yang benar-benar praktis dan memudahkan proses cetak ya, karena kalian hanya perlu sekali klik, lalu mesin akan jalan dengan sendirinya sampai dia selesai kalibrasi. Motor noise cancellation itu, sampai detik ini hanya tersedia satu-satunya di mesin dari merek Bambu Lab. Itulah sebabnya kenapa mesin Bambu Lab ini memiliki gerakan yang halus, meskipun print speednya sangat kencang. Lalu setelah motor noise cancellation, berikutnya ada vibration compensation. vibration compensation ini, dia akan membaca getaran mulai dari X, Y. Nah, cara mengkompensasi getarannya adalah, X axis dan Y axis ini akan bergerak kiri-kanan, 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 sampai 300 sekian HZ. Itu sangat kencang, sampai nggak bisa lagi kalian rasakan dengan disentuh pakai tangan ya. Lalu nanti, dari hasil pembacaan getaran itu, akan digunakan untuk kompensasi objek pada hasil print, supaya hasilnya itu tidak berbayang, tidak ghosting, dan juga tidak terjadi salmon skin. Nah, terakhir adalah ini, auto bed level. Kalau sebelumnya kalian itu merasa capek dengan leveling mesin yang harus manual, pakai kertas, ngecek Z offset secara kasat mata, di intip sampai first layer-nya itu bagus, di mesin bambulep A1 combo ini, semua berjalan serba otomatis, karena dia punya sensor banyak sekali yang membuat proses kalibrasinya akan menjadi sangat-sangat mudah dan juga praktis. Nah, itu tadi soft calibration sudah complete. Sekarang, kita akan mulai proses print di mesin bambulep A1 combo ini. Untuk persiapan awal, kita akan siapkan dulu laptop dan software yang dibutuhkan untuk nge-slice file 3D atau format STL ke mesin ini. Yuk kita siapin. Nah, begitu tadi filamen sudah kita pasang di slot AMS nomor 3, berikutnya di menu AMS pada layar ini akan muncul pemberitahuannya. Di sini kalian hanya perlu mencocokkan jenis bahan dan warna bahan sesuai dengan yang terpasang, supaya nanti saat kita sinkronasi warna di bahagian studio, kita akan lebih mudah mengatur warna objek yang diinginkan. Sekarang kita akan mulai dengan perol ketiga sesuai yang tadi kita pasang. Lalu di sini kita pilih edit untuk berubah jenis dan warnanya ya. Edit. Di menu filamen ini, ada jenisnya dari merek dulu. Mereknya ini tersedia dari bambulep, polylight, polytera, over tool, asun, dan segala macamnya. Di sini saya akan pakai profile generik saja. Lalu, jenisnya. Karena kebetulan yang kita pakai adalah PETG, maka di sini juga wajib kita pilih PETG. Abis itu, warna dari bahan itu kita pilih warna silver sesuai dengan yang terpasang. Terakhir tinggal klik OK. Maka di sini akan berubah statusnya sesuai dengan yang kita setting tadi. Gitu. Begitu si filamen di iMesh ini sudah sama dengan yang terpasang, sekarang kita bisa pindah ke software Bamboo Studio untuk merubah warna objek sesuai dengan warna yang terpasang. Simak terus videonya di 3D Zeku Indonesia. Nah, sekarang kita akan mulai dengan membuka Bamboo Studio. Ini adalah tampilan pertama sui software Bamboo Studio. Di sini ada akun yang harus kalian login dulu supaya kalian bisa memanfaatkan fitur remote printing. Lalu di bawahnya ada online mode yang bisa kalian download secara gratis. Sekarang kita akan masuk ke bagian prepare untuk setting mesin yang kita punya. Di sini pastikan di menu prepare ini ada 3 tab ya. Pertama itu ada printer di sini. Lalu ada filamen dan ada settingan quality. Pertama kita wajib menyamakan jenis mesin dengan yang terpasang atau yang kita punya ya. Di sini kita tinggal klik aja Bamboo Lab A1. Kalau misalkan di software yang kalian buka itu belum ada fitur Bamboo Lab A1 tinggal ini aja klik select or remove printer. Nah di sini tinggal kalian checklist Bamboo Lab A1 kemudian klik confirm. Maka secara otomatis di sini juga akan langsung tersedia mesin Bamboo Lab A1. Berikutnya adalah jenis permukaan bed. Ini juga sama harus disamakan dengan bed yang terpasang di mesinnya. Itu karena yang terpasang di mesin secara bawaan pabrik pasti jenisnya tekstur P maka di sini juga saya pastikan pilih tekstur P. Nah lalu untuk filamen ini kita akan memasakkan fitur auto synchro. Caranya kita pindah dulu ke menu device untuk menyambungkan mesin dengan laptop ya. Lalu di sini kita klik mesin. Nah tuh per deteksi ya 3D ZQ A1. Langsung aja kita klik buat menyambungkan dari mesin ke laptop. Nah begitu switch software ini udah terhubung di bagian sebelah kanan bagian auto refill auto filamennya itu langsung terdeteksi sesuai dengan yang terpasang ya. Inilah sebabnya tadi kenapa saya bilang sebisa mungkin settingan filamen di layar itu harus disesuaikan dengan bahan yang beneran terpasang di IMS. supaya nanti saat kita setting di software ini lebih gampang dan gak bikin bingung. Sekarang begitu ini udah connect langsung kita kembali ke menu prepare. Di sini kita tinggal klik synchronize filamen list from IMS untuk secara otomatis menyesuaikan jenis dan warna bahan dengan yang terpasang di IMS. Lalu kita klik resim. Nah sekarang sesenannya berubah kan sesuai dengan yang di IMS ya. Setelah itu kita udah bisa langsung masukin objek. Untuk memasukkan objek saya akan buka file. Mungkin saya akan coba ambil beberapa objek ringan dulu. Saya akan coba masukin objek ini dulu satu objek. Di sini ada cone jalanan. Saya pilih yang gampang aja biar cepat. Ntar proses printnya jadi kalian gak bosan nungguin. Lalu langsung aja kita klik slice plate. Nah di bagian slice plate ini kalau kita mau nambahin fitur pergantian warna secara cepat. Jadi ada dua metode ya. Ganti warna secara layer ganti warna secara geometri ya. Di sini saya pilih yang layer hike aja biar lebih cepat. Lalu di sini saya kasih perintah change filament to filament 2. Lalu naikin lagi slice lagi. sampai sebatas ini. Lalu saya ganti lagi filamentnya ke orange. Lanjut lagi naikin ke sini. Ganti lagi filament ke silver lagi. Jadi begitu di slice warna akan seperti ini. Begitu ya belang-belang ya. Ini tambahin deh di ujungnya orang dikit. Change filament to orange lagi. Nah sekarang langsung aja kita print biar cepat di 28 menit. Jadi supaya kalian gak kelamaan menungguin ya. Lanjut kita langsung print. Di sini secara otomatis langsung terdeteksi ya filament A dan A3 sesuai dengan yang kita masukin di settingan software ini. Lalu di bawahnya ada settingan flow dynamic calibration. Ini kita nyalain untuk menghasilkan hasil print yang lebih bagus. dan langsung kita klik same. Nah begitu file sudah terkirim ke mesin maka mesinnya akan secara otomatis mendownload file. Itu di tampilan layar kelihatan mendownload file. Begitu file sudah didownload dia akan mulai proses pemanasan permukaan bed sesuai dengan yang ada di software yang tadi kita setting di software Bambu Studio. terima kasih telah menonton! 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 tetap bersih, tidak ada gumpalan tidak ada string, dan segala macamnya inilah dia kenapa mesin ini cocok banget buat kalian yang ingin nge-print objek cantik dengan multi-color hingga 4 dan 8 warna sekarang kita lihat hasil printnya, saya cabut aja disini nah di Bambu Lab Asset A1 ini, hasil pergantian warnanya benar-benar langsung solid ini bisa kalian lihat dari orange ke warna silver, ke warna orange lagi, ke silver lagi, dan ke orange lagi, itu benar-benar bening, tidak ada gradasi atau warna yang bocor ya, akibat kurangnya plus atau kurangnya pembuangan filament saat pergantian warna lalu tadi kalian juga bisa lihat di preview di software Bambu Studio saat dia nge-print, kita bisa mantau mulai dari webcamnya temperatur nozzle dan bed juga serta susunan warna yang ada di AMS nya gitu canggih kan mesin ini dengan harga murah dapat fitur lengkap full auto kalibrasi full auto leveling dan juga auto material system buat kalian yang tertarik kalian bisa langsung beli Bambu Lab A1 Combo ini di online shop kita mulai dari Tokopedia Shopee Bukalapak beli-beli hingga website kita sendiri di 3dfilament.co.id nah, demikian video singkat kita soal Bambu Lab A1 Combo ini buat kalian yang suka video ini jangan lupa untuk langsung like komen dan share seluruh dunia serta jangan lupa untuk selalu kunjungi website kita secara berkala ya saya Edi Rama sampai ketemu di video berikutnya dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax